Selamat datang di Miniso, toko berperampilan desain ala Jepang yang sebenarnya perusahaan ini asalnya dari Cina. Dengan konsep toko serba ada yang menjual berbagai barang rumah tangga, kosmetik, alat tulis, mainan, hingga peralatan dapur dengan harga murah. Miniso sukses ekspansi sampai lebih dari 5.000 gerai di 5 benua dunia. Revenue yang Miniso dapat tahun 2021 aja, 1.370 juta dolar. Miniso memang gak pernah klaim kalau dia brand dari Jepang. Tapi kasus kesalahan Miniso cabang Spanyol baru-baru ini, yang menampilkan produk bisne princess pake baju khas Cina tapi dilebeli boneka geisha Jepang memicu kontroversi panjang. Miniso dibilang lupa akar Chinanya, branding Miniso yang ke Jepang-Jepangan itu pun dikritik. Seberapa sih efek ini ke bisnis Miniso? Meski gerainya tersebar di lima benua, tetap aja lebih dari separuh gerai Miniso ada di Cina. Imbas kasus boneka geisha itu, Miniso minta maaf. Mereka bilang telah salah jalan mengambil positioning brand. Dan strategi marketing di awal perusahaan berdiri dengan merekrut desainer Jepang pada 2015 hingga 2018. Miniso klaim sejak akhir 2019, unsur kejepangan sudah dihilangkan di tiga ribuan gerai Miniso di Cina. Nantinya, signboard dan dekorasi interior gerai Miniso di luar Cina juga akan diganti. Proyek ini ditargetkan kelar Maret 2023. Kasus Miniso ini sekali lagi menggambarkan bagaimana brand berjibaku dengan patriotisme Cina. Awal Agustus kemarin, sneakers meminta maaf karena menyebut Taiwan sebagai negara. Perusahaan South Carolina Fotion Haitian Flavoring & Food Co. juga minta maaf karena ada pegawainya yang viral. Karena merayakan kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Isu Taiwan ini emang sensitif banget. Bagi Cina, Taiwan adalah provinsi mereka. Begitu pula dengan Jepang. Persepsi buruk Cina terhadap Jepang terbentuk karena kekejaman Jepang saat perang. Menurut riset Pew Research Center tahun 2016, 11% orang Jepang punya pandangan positif terhadap Cina. Dan hanya 14% orang Cina punya pandangan positif terhadap Jepang. Ketegangan antara dua negara kerap kali muncul dalam ranah budaya populer. Salah satu contoh kejadian adalah penangkapan perempuan Cina yang memakai kimono saat sedang lakukan sesi foto. Tahun 2018, sebuah siris adaptasi Jepang juga gagal naik karena kontroversi sang penulis yang pernah menulis cuitan diskriminasi terhadap Cina dan Korso. Terima kasih telah menonton!